Al-Fatihah Kalau ini negara Saudi Bukan seperti apa yang mereka sangka Kalau mereka sangka bahwasannya hanya karena Orang Indonesia baru dihukum Kalau orang Saudi enggak itu enggak benar Ini contohnya dia bilang Keponakan Raja Fahad Pangeran ya, Amir kalau di Saudi dia bilang Itu kedengaran Di istananya dia Di rumahnya dia pribadi Itu ada kamar, ada minuman keras Maka ada satu kelompok Di Saudi, kementerian sendiri Namanya hai'a amil maruf nahi mungkar Hai'a itu kelompok khusus Menyeru pada kebaikan melarang dari kemungkaran Ini di pasar-pasar Saudi Mereka sering naik mobil itu Pakai mic kalau waktu sholat Sholat, sholat, suruh orang sholat Kalau ada orang duduk, kamu di sana duduk Kenapa enggak sholat, pakai mic Jadi orang malu, orang sholat semua itu Jadi selalu ada Kalau di dekat haram, itu kadang-kadang ada Kadang-kadang tidak, karena umumnya orang sholat Kan pendatang, tapi kalau di Saudi Umumnya semua begitu Saya masuk ke pasar-pasar di Mekah Di Jeddah Dikelilingin sama mereka Dikejar Nah mereka juga tahu gerak-geriknya orang Kalau orang ini tidak benar Laki-laki yang tidak benar Di Saudi biasa mereka lakukan Jadi perempuannya itu Kalau lihat laki-laki ini Cuma dengan tatapan mata Mereka sudah saling tahu Tiba-tiba perempuannya jatuhin nomor HP Di kertas Terus dia jalan Laki-laki itu ambil Kemudian ambil Telepon Janjiin di pinggir jalan Syaitan bisa menggoda Begitu mereka Karena tidak bebaskan Seperti itu Tapi subhanallah Kelompok ini tahu Tahu gerak-geriknya ini Tangkap langsung Ada polisi perempuan Ada polisi laki-laki Tapi yang jelas Kita kembali kepada Kisah pangeran tadi Rupanya kelompok hai'a ini Kirimin surat ke pangeran itu Nik dapat berita Bahwasannya anda punya khamar Bertakwalah kepada Allah Itu tidak boleh Haram dalam agama Kalau benar itu Maka bertobatlah Dan serahkan kepada kami Minuman krestor dikasih Diancurin Rupanya sama amir ini tidak digubris Sudah biarin saja Dua kali Tiga kali Dan ada Peraturan kerajaan Saudi Kalau sampai tiga kali Dikasih peringatan Tidak mau Maka kelompok ini Boleh masuk secara paksa Ke Indonesia mungkin Seperti KPK ya Tapi ini Ini luar biasa disana itu Bukan kayak KPK kita Luar biasa disana Betul-betul Apa adanya Dan rata-rata Yang masuk disitu itu memang Anak-anak yang tegas betul Orang-orang saya itu Tidak main-main mereka Ringkat cerita Masuklah satu orang ini Dari pintu utama Pamit masuk Tidak dikasih Ada rupanya sapamnya Tidak boleh masuk Loh ini ada surat loh Tidak boleh Pokoknya tidak boleh masuk Amirnya tidak izinkan Akhirnya diambil inisiatif Manjat tembok Waktu manjat tembok Masuk ke dalam Pas di depan kamarnya Si Amir ini Dari tembok itu Ditembak sama Amirnya Mati orang itu Mati ya Ini yang nembak Pangeran Yang ditembak Warga biasa nih Salah satu pegawai HIA Gitu kan Lalu ketahuan Ternyata Dilihat peluru itu Mempunyai dia Pistol ini Punya si Amir Dilihat dari Indikasinya Memang sengaja Amir ditanya Ngaku Ya memang saya tembak Karena Dia masuk rumah saya Tanpa izin Seperti itulah Yang membela diri Indikasinya ketahuan Ternyata Harus dihukum Dan hukumnya Kena membunuh Diapain Dibunuh Harus penggal nih Kebetulan Masya Allah Jangan tambah lagi Cukup Setengah sebelas Jadi Amir ini akhirnya Harus dikisos Sudah berusaha Ibunya Amir ini nangis-nangis nih Mau tawarin ke ayahnya Si anak laki-laki yang ditembak nih Ayo Kau mau minta apa Minta apa saja Kali bayar Yang penting anak saya Jangan dikisos Gitu kan Enggak Kata ayahnya si laki-laki Ini orang berdui Orang miskin Maksudnya Kelas Saudi dia miskin Orangnya mampu Dia bilang tidak bisa Darah anak saya Harus darah juga Orang berdui Tegas Enggak mau dia Sampai ibunya ini Ini kakaknya Raja Fahad nih Minta kasih duit segala Enggak mau Raja Fahad sampai Raja waktu itu Suratin khusus Apa yang kau minta Saya kasih Maafin saja Kebonakan saya Enggak bisa Darah-darah Tersebar satu Saudi ini Beritanya Masuk koran segala Hari Jumat kisos Amir ini Menembak seorang Penganggota Hai Adan Dipermalukan Waktu Ditaruh Sudah pakai kain hitam Tangan sama kakinya kan diikat Jadi dia ketunduk Jadi kepalanya Dipakai kain hitam Terus tertunduk Al Gojo nya tiga langkah Di sebelah kanannya Al Gojo kan ada Walinya orang yang dibunuh Ayahnya si anak laki-laki itu Yang dibunuh itu Dia melangkah Langkah pertama Dia lihat sana Ayahnya diam Diam berarti silahkan Melangkah lagi Langkah kedua Lihat Diam Langkah ketiga Diam Yang keempat Diangkat pedang Ayahnya begini Kasih isyarat Ayahnya si anak laki-laki itu Artinya saya maafin Udah gak jadi kisos Hebo nih satu Saudi Sampai diwawancara Kenapa anda gak maafin Dari awal Bisa terima duit Berapa miliar riar pun Minta dikasih Dia bilang Kalau saya maafin awal Maka orang ini Akan mengulangin Dia anggap ini biasa Dia pejabat Dan yang kedua Kalau saya kejar Hanya minta duit Berarti saya Bukan urusan ikhlas Karena Allah Saya maafin dia Karena Allah sekarang Itu pangeran dihukum Allah, 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 Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!